hai halo teman-teman semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya murah sayang yeay selamat siang buat semuanya ya sekarang sudah siang ya teman-teman ya jam berapa sih sekarang sudah mau jam 1 ya teman-teman dan hari ini tuh hari Senin tepatnya tanggal 25 Desember 2023 ya dan hari ini aku juga libur sebetulnya ya tapi sebelum keluar aku tuh membuat video dulu atau konten dulu ya dan nanti abis ini aku tuh mau keluar jalan-jalan yang gak tau kemana lah disesuaikan saja ya keinginan hati kita mau kemana dan kaki kita itu melangkahnya mau kemana gitu ya sebetulnya sih gak ada acara apa-apa sih hari ini aku tuh cuman senangnya itu kayak di tempat-tempat bagus gitu ya kan foto-foto terus kayak bikin video gitu ya kan bikin momen gitu dan kalau anak-anak sudah pada keluar ya sama ibu bapaknya karena neneknya hari ini juga ulang tahun jadi mereka itu pergi jalan-jalan sebetulnya sih aku juga tadi tuh mau diajak ya sudah ditawarin katanya kamu mau ikut enggak saya bilang ah enggak lah saya pengen dirumah saja saya bilang gitu saya pengen liburan sendiri gitu loh ya guys ya karena saya tuh sudah lama disini tuh sering banget liburan sama mereka jadi ya pengen liburan sendirilah biar happy-happy gitu ya kan foto-foto gitu ya kan oke teman-teman dan saya juga mau ngasih tau ke kalian semuanya bahwa sekarang itu di hongkong itu sedang musim dingin dan cuacanya sedang ekstrim banget kalau bulan desember sama januari itu ya teman-teman ya pokoknya beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu itu dinginnya itu full banget ya beda dengan tahun yang lalu menurut saya ya benar-benar dingin banget jadi buat kalian semua jaga kesehatan dan perbanyak minum air hangat ya teman-teman ya jangan air dingin loh ya jadi biar lebih hangat ya badan kita gitu loh ya teman-teman ya dan kalau keluar atau di dalam rumah itu pakai usahakan pakai baju yang tebel ya atau yang berlapis-lapis gak apa-apa saya juga gitu ini aku tuh lapis berapa ini ini masih di dalam rumah ya nanti kalau keluar rumah aku tuh pakai sal terus pakai jeket dan ya pakai segala-gala gitu oke teman-teman langsung saja hari ini saya tuh mau membahas lagi tentang pengiriman barang dari luar negeri atau kargo ya jadi buat teman-teman semua yang ingin mengirim barang dari luar negeri ke Indonesia atau kirim kargo ya biasanya itu nah silakan kalian boleh simak video aku sampai selesai persaratannya apa saja sih dan dokumen apa saja yang dibutuhkan ya jadi ada persaratannya loh ya teman-teman untuk yang sekarang itu biar teman-teman itu bisa mendapatkan pembebasan 1.500 USD atau 3 kali pengiriman dalam setahun jadi begini ya teman-teman kebetulan saya sendiri juga kan mau kirim paket nih saya itu pantengin terus postingannya JPK ya saya biasanya pakai JPK teman-teman juga bisa cek sendiri ya tentunya kalian juga tahu lah ya nah saya tuh disitu tuh pantengin ternyata ada persaratan baru gitu loh ya teman-teman ya nah jadi saya bacakan dulu ya ini aku liatin dulu nah disini ya ini tak bacain yang penting-pentingnya saja ya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah PMK 96 tahun 2023 dan disusul dengan peraturan pemerintah PMK 141 tahun 2023 maka seluruh customer atau PMI yang sudah mengirim barang atau akan mengirim barang atau yang akan mengirim barang wajib mengirimkan foto dokumen jadi dokumennya itu harus dipoto ya teman-teman ya mengirim foto dokumen yang sudah ditentukan serta cek status pada Cisco BP2MI bahwa PMI wajib terdaftar pada data BP2MI apabila yang belum terdaftar mohon segera mendaftarkan diri di portal https.2-2 peduli wni.gemlu.go.id tulisannya seperti ini atau saya cantumkan juga di deskripsi kalian tinggal klik saja nanti langsung diarahkan jadi itu untuk pendaftarannya buat kalian yang belum terdaftar ini tuh ya nah jadi teman-teman ketik saja ya disini tuh cek e-p-m-i e-p-m-i nah beginilah aku tulis saja dong ngomongnya sudah banget sih ya guys ya ternyata aku kalau ngomong susah tapi gak apa-apa masih dimengertikan ya guys ya nah terus setelah itu nanti muncul seperti ini nih seperti ini ya cek status akhir proses disini tuh kalian harus memasukkan nomor paspor kalian ini kan ada huruf nih dibawahnya itu 27 tambah 6 sama dengan berapa gitu hasilnya itu ditulis di bawahnya gitu ya teman-teman terus cek status gitu nanti disitu tuh muncul data kita ya data kita itu seperti ini nih jadi kalau yang seperti ini berarti sudah terdaftar di BP2MI dan itu kita itu akan mendapatkan pembebasan 1500 USD dan 3 kali pengiriman dalam setahun jadi seperti itu loh ya teman-teman ya tapi kalau yang tidak terdaftar itu hanya satu kali saja jadi seperti itu ya teman-teman ya nah sudah paham kan dan buat kalian yang belum terdaftar ya silahkan daftarkan diri dulu ya teman-teman ya dan untuk persyaratannya apa saja sih kak untuk mengirim paket untuk yang sekarang gitu jadi untuk persyaratannya itu ini ya teman-teman ya nah kalau disini sih ditulisannya itu di postingannya JPK itu ini tuh persyaratan dokumen paket yang harus dilengkapi ya yang pertama itu adalah foto paspor pengirim yang berlaku jadi paspornya harus masih berlaku ya teman-teman ya dan yang kedua itu foto KTP Hongkong ya itu pasti ya teman-teman ya foto KTP Hongkong pengirim yang berlaku foto KTP penerima yang di Indo juga jadi seperti itu ya foto KTP mereka penerima dan kita juga yang pengirim gitu ya agar PMI mengecek status pada Cisco BB2MI dan portal peduli WNI Kementerian Luar Negeri PMI yang belum tercatat pada Cisco BB2MI perlu segera mendaptarkan ke portal ini ya teman-teman ya yang link ini nih nah terus kalian juga pasti bingung ya berarti nanti kalau tidak terdaftar kita tetap dikenakan pajak dong ya kak gitu ya kan ya kayaknya sih iya ya teman-teman ya soalnya kan disitu kan hanya untuk yang terdaftar saja gitu ya yang mendapatkan pembebasan 1500 USD atau tiga kali pengiriman dalam satu tahun gitu ya nggak apa-apa sih lah bagi saya sih oke-oke sajalah karena saya pribadi orangnya gimana ya jarang sekali untuk mengirim barang gitu ya teman-teman jadi seperti itu kalau misalkan kalian itu sudah tiga kali ya dalam setahun itu sudah mengirim barang dan jumlahnya lebih dari 1500 USD berarti kalian itu akan dikenakan bea masuk ya teman-teman ya jadi peraturannya seperti itu bagaimana dengan kalian ribet atau nggak menurut kalian ya silahkan kalian komentar di kolom komentar ya dan untuk yang belum terdaftar terus mengisi data dirinya itu silahkan diisi data diri kalian dulu ya teman-temannya jadi kalau sudah terdaftar ya sudah berarti kalian nanti mendapatkan mendapatkan pembebasan 1500 USD atau tiga kali pengiriman dalam setahun jadi satu kali itu misalkan kayak 500 USD, 500 USD, 500 USD jadi kalau misalkan yang dua kali ini 500 USD nih teman-teman terus yang ketiga kalinya 600 USD berarti ya yang dikenakan itu yang kelebihannya gitu yang 100 USD nya itu jadi lebih hanya itu loh ya teman-teman ya jadi nanti akan dikenakan bea masuk seperti itu ya dan ini juga ada yang berkomentar ya di saya itu ya di video saya gitu apa ada persaratannya yang rumit apa ada persaratan persaratannya yang rumit harusnya sih ini tuh apa ada persaratannya rumit gitu ya dia bilang ya gimana menurut kalian rumit nggak gitu ya ya kalau menurut saya sih ya rumit lah ya nggak tahu juga sih ya rumit atau enggaknya ya rumit lah gitu ya kan bagi kita sih yang anak muda mungkin nggak rumit ya karena bisa kutakatik HP ya kan bisa mendaftarkan diri tapi kalau untuk yang sudah tua atau emak-emak ya kan kadang mereka nggak paham gitu aduh cara daftarnya gimana sih misalkan kita belum terdaftar di PP2MI itu kan terus harus masukin link terus isi data dirinya gini gitu gini gitu ya kan mungkin ribet ya rumit juga gitu ya kan teman-teman ya kalau misalkan dikiranya rumit ya terserah kalian mau maket ya silahkan nggak juga nggak apa-apa ya disini saya itu cuman sedikit sedikit share informasi saja yang saya ketahui ya teman-teman untuk info lebih lanjutnya kalian bisa tanyakan langsung atau detailnya ke pihak pengiriman barang atau pihak kargonya ya misalkan kalian tuh mau pakai jasa pengiriman apa gitu ya misalkan kayak saya kan pakai JPK atau TSL atau yang lainnya lah ya silahkan kalian tanya-tanya sendiri aja untuk perseratannya bagaimana sih dan terus nanti kira-kira barang apa saja yang diperbolehkan atau yang nggak boleh terus ukuran kardusnya berapa gitu ya kan tapi biasanya sih sudah disiapkan ya kalau kardus itu kan ada ukurannya gitu ada yang kecil ada yang sedang ada yang besar dan ada yang besar lagi gitu biasanya kan seperti itu ya kalau dulu saya tuh dua kali itu pernah saya itu yang besar banget karena waktu itu saya ngirim troli bayi ya jadi ya lumayan masih baru majikan aku tuh nggak dipakai disini juga banyak jadi dia bilang yaudah kamu bawa pulang ke Indonesia saja buat orang rumah karena saya sendiri juga nggak punya anak kecil tapi saya punya ponakan banyak ya ponakan yang masih kecil-kecil itu banyak di rumah itu jadi yaudah lah saya bawa pulang saja terus sama barang-barang yang lainnya gitu ya kan soalnya saya tuh mikirnya gini ya kalau mau dibuang itu sayang banget gitu loh ya disini tuh kayak baju-baju bekasnya anak saya juga ya anak majikan maksudnya yang saya asun itu ya bagus-bagus bajunya itu kan kayak baju-baju mahal gitu baju-baju brandit gitu ya kan sayang sekali gitu terus saya juga udah sudah tak sortir dulu gitu yang sekiranya layak pakai ya aku sisihkan aku simpan kalau misalkan sudah eh ya nggak bagus ya ya saya buang gitu ya jadi saya seringnya dibuang ke tempat pembuangan baju itu dulu ya temen-temen yang misalkan raih sepatu udah nggak muat atau baju yang sudah nggak kepake atau nggak bagus gitu ya disitu buangnya itu ya kayak mainan apa juga nanti kan itu biasanya sih kayaknya sih kayaknya sih dikirim ke berbagai negara yang membutuhkan nggak tahu juga sih ke negara mana mungkin ya ada di Indonesia juga biasanya kan untuk kayak yang dimana itu kayak Papua atau dimana gitu ya atau Palestina gitu ya kan biasanya sih seperti itu ya temen-temen ya jadi kita itu ya sayang saja gitu kalau misalkan mau buang-buang barang gitu dan kita juga kan lumayan ya untuk ngasih-ngasih ponakan di rumah gitu daripada dibuang mendingan dikasih ke mereka gitu disini kan baju walaupun bekas tapi kan bagus gitu loh ya temen-temen ya terus juga kan bisa dibagi-bagikan ke ponakan saat kita pulang di Indonesia gitu kalau beli sendiri itu kan sangat mahal sekali ya misalnya satu setel itu paling murah seratus dolarnya seratus dolar coba kalau kita beli sepuluh setel aja sudah berapa ratus dolar ya kan mahal banget loh jadi kan itu mending saja gitu ya kan gratis tapi kenapa sih kadang di Indonesia itu dipersulit gitu ya temen-temen saya tuh aneh gitu makanya saya tuh ah mau maket itu kadang maju mundur maju mundur gitu malasnya itu gitu gitu deh selalu dipersulit gitu loh padahal kita itu ya mumutin bekas-bekas barang-barangnya majikan gitu ya kan jadi seperti itu ya Oke temen-temen ya sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat buat temen-temen semua yang ingin kirim barang atau kirim kargo dari luar negeri Indonesia semoga barangnya cepat sampai dan eh selamat sampai tujuan ya dan tidak ada kendala apapun dan semoga lancar-lancar saja terima kasih and bye bye